Kenali penyebab otak lambat berpikir dan cara mengatasinya, begini cara mencegahnya? Saat sulit memikirkan atau memproses sesuatu, tentu kamu jadi bertanya-tanya tentang penyebab otak lambat berpikir. Walau lupa atau sulit memahami sesuatu merupakan hal wajar, tapi terkadang ini bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Otak merupakan organ yang memiliki peranan penting bagi tubuh. Tanpa adanya otak, mungkin saja kita tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Ketika otak mengalami gangguan fungsi, tentu hal itu akan berpengaruh terhadap kinerja organ saraf lainnya, bahkan otak itu sendiri. Ketika mengalami gangguan fungsi yang terjadi pada otak, maka akan menjadi penyebab otak lambat berpikir. Lantas, apa saja penyebab otak lambat berpikir dan bagaimana cara mengatasinya? Sebelum itu klik dulu tombol like and subscriber, supaya kamu tidak ketinggalan video lainnya dari Poppy Amalia Channel. Penyebab otak lambat berpikir Tahukah kamu kalau otak lemot atau lambat berpikir memiliki istilah yang disebut dengan bradifrenia? Kondisi ini disebabkan berbagai macam faktor seperti Gangguan aliran darah ke otak Kekurangan vitamin B12 Gejala penyakit tertentu Ini dia penyebab otak lambat berpikir lainnya Satu stres Penyebab otak lambat berpikir yang pertama adalah stres Stres yang berlebihan akan menyebabkan daya ingat dan kinerja otak menurun Hal itu disebabkan perubahan mood dan stres dapat menyerang ingatan spesial yang memiliki fungsi untuk mengingat tempat dan mengaitkan objek tertentu Dua, terlalu sering bermain gadget Terlalu sering menghabiskan waktu dengan bermain gadget ternyata dapat menjadi penyebab otak lambat berpikir Hal ini karena kecanggihan yang ditawarkan smartphone, tablet, atau laptop membuat kamu menjadi malas untuk melakukan berbagai kegiatan Sebab, dengan adanya gadget, kamu dapat lebih mudah melakukan berbagai kegiatan tersebut 3. Dehidrasi Sel otak sama dengan sel lainnya yang sangat membutuhkan air untuk menghidrasi Jika kita berkeringat selama 1 jam, maka bisa membuat otak tua selama 1 tahun Nah, inilah mengapa dehidrasi bisa jadi salah satu penyebab otak lambat berpikir Maka dari itu, jangan biarkan tubuh kehausan dengan rutin minum air putih biar otak juga lancar menjalankan fungsinya 4. Memaksa diri untuk multitasking Terkadang, kamu harus melakukan beberapa pekerjaan sekaligus alias multitasking Tapi tahukah bahwa ini bisa menjadi penyebab otak lambat berpikir? Ketika seseorang melakukan multitasking, sebenarnya mereka hanya berpindah dari satu tugas ke tugas lainnya dengan cepat Setiap kali mereka melakukan hal tersebut, otak akan bekerja 2 kali lebih banyak dan kelelahan Kapasitas kognitif manusia yang terbatas menandakan bahwa kita tidak bisa fokus pada tugas yang terlalu banyak, termasuk juga multitasking Selain itu, gempuran tugas yang berubah-ubah bisa membuat otak susah mengolah informasi dan menyimpannya di memori 5. Efek obat-obatan Jika kamu sedang menjalani pengobatan, bisa jadi efek obat-obatan tersebut adalah penyebab otak lambat berpikir Cara mengatasi dan mencegah otak lemot Sejumlah latihan untuk meningkatkan fungsi kognitif otak Salah satu cara mengasah otak agar tidak lemot yaitu mengerjakan TKTK Silang, TTS Selain latihan untuk fungsi kognitif otak, beberapa tindakan lain juga bisa dilakukan sebagai cara mengatasi penyebab otak lambat berpikir Sejumlah tindakan tersebut, antara lain Olahraga secara teratur, mengonsumsi makanan bernutrisi seimbang, terlibat secara sosial dengan teman maupun keluarga Menghentikan pengobatan yang menyebabkan bradyfrenia, menjaga kadar gula darah dalam tubuh agar tetap dalam batas normal Selain itu, beberapa tips juga dapat diterapkan penderita bradyfrenia untuk membantu mempermudah dalam menjalani kehidupan sehari-hari yaitu Batasi gangguan yang ada di lingkungan sekitar Minta lawan bicara untuk berbicara dengan perlahan Beri diri cukup waktu untuk bereaksi Jangan terburu-buru Pertahankan fokus pada orang yang tengah berbicara Minta lawan bicara untuk mengulangi kata-katanya jika belum paham Mendengarkan instruksi tugas yang diberikan dengan baik-baik dan seksama Atur alarm di jam tangan atau ponsel sebagai pengingat akan rencana tertentu Fokus hanya pada satu tugas dalam satu waktu Gunakan catatan untuk membantu menyelesaikan tugas jika perlu Namun, bila kamu memang merasa otak lambat berpikir dan sudah mencoba cara mengatasinya tapi belum berhasil dan membuatmu ingin menyerah Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional seperti psikolog yang dipercaya Hubungi layanan konseling kami di Instagram at popipsikolog Itu sedikit penjelasan tentang penyebab otak lambat Sehingga secara fisik, rutinitas Namun kerap mengabaikan untuk hal-hal yang berkaitan sama perasaan Perasaan marah pada saat ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan Ditahan Ditahan Pada saat Terima kasih Bahkan pemikiran Bahkan pemikiran-pemikiran yang ditahan meledak Itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan lainnya Oleh sebab itu, segera kamu konsul kepada kami di sini di nomor di bawah ini Saya dan teman-teman saya, kami siap membantu kamu Selalu ada untuk kamu Jadi kamu tidak sendiri Kami ada Selamat menikmati